Menurut Anda ya, menurut Anda seorang penulis itu dilahirkan atau dibentuk. Anda percaya nggak menulis itu bahkan? Percaya nggak kalau menulis itu bahkan? Anda takkan? Ada bahkan-bahan persen, tapi ada bahkan-bahan. Ada bahkan. Bahwa bisa saja, ada misalnya orang buahnya menulis, omanya menulis, jadi kemudian lihat sedikit punya ketarikan menulis. Mungkin ada pengaruh, tapi saya berkeyakinan bahwa 98 atau 99 persen lah menurut itu lebih karena masalah. Masalah apa namanya? Masalah kerja keras, masalah kebiasaan, masalah yang kita membiasakan aja lah. 95 persen tindakan kita kan sebenarnya adalah masalah kebiasaan. Kan itu saya nggak pernah percaya, ada orang bilang, itu nggak bisa menulis. Nggak ada orang yang menulis. Orang yang bisa membelajar pasti bisa menulis. Sama dengan orang yang bisa mendengar, bisa ngomongan. Kecuali kalau ada sesuatu yang lain. Nah, kemudian orang buah dirinya tuh nggak bisa, itu terstigma dalam dirinya, bahwa orang bisa, itu nggak 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 mencoba, gitu. Nggak ada itu, gitu. Tapi kalau sebenarnya bisa, saya ingin buktikan bahwa semua orang itu bisa menulis. Ya, saya ingin buktikan. Oke, gini, kalau saya membawakan, apa namanya, kreatif menulis itu, ada satu permainan yang, boleh, boleh, bawa pulpenkan semuanya. Nah, silakan Anda menulis, itu yang disebut dengan free writing. Jadi, Anda boleh menulis apa saja dalam 85 menit, tidak boleh berhenti. Apa yang ada di kepala, Anda keluarkan. Jangan pernah berpikir, oh nanti bahasanya jelek, oh nanti kata-kata yang nggak ngumput, oh ini nanti nggak ada berbanyak, jangan. Pokoknya, apa yang ada di kepala, ya? 5 menit, ya? Jangan berhenti. Jangan berhenti. Hari ini terasa begitu luar biasa. Ketika aku terbangun pagi ini, daripada panasih saya semalam sih masih terasa. Tapi yang luar biasa adalah sewaktu akhirnya aku bisa turun pagi lagi. Makanya begitu bangun, aku langsung mengucap syukur. Langsung saja provisi akhirnya sepanjang hari ini. Hari yang luar biasa karena hari ini adalah hari pengujian perserangan hidupku. Pabila hidup yang selama ini berkumpulkan, akhirnya tiba-tiba harinya untuk diuji. Menjadi pengunjung orang sakit adalah salah satu impianmu. Aku ingin berada dekat bersama mereka, berbincang-bincang sebagai sehat. Semua ada sebabnya. Manusia hidup pasti ada sebabnya. Ada alasan mengapa dia dihidupkan oleh penciptanya. Misteri kehidupan yang akan lengkap terjawab ketika kita bertemu dia di atas sana. Dari perkara yang sepele sampai kebingungan-kebingungan yang tak terjawab berapa-apa, dia pasti akan jawab. Dari derita sampai berbagai sukacita dunia. Karena memang dialah sang luar biasa pencipta segalanya, Yesus Tuhan sangat saja. Harapan sebetulnya saya mengungkapkan kepada guru yang tidak ada berair. Begitulah yang berdasarkan seorang PKI wanita yang mengadu nasibnya di Hongkong. Ia putus asa ketika penghasilannya tidak cukup untuk menganggungi kebutuhan keluarganya di Indonesia. Bahkan untuk sebuah rekening takungan pun saja, ia cukup kesulitan. Berbagai kerikil, coba ia jalanin, namun hanya di sebuah gereja kecil. Akhirnya ia dapatkan arti menjadi puas dan berarti menjalani hidup. Ya, ini memang yang ada tak terjawab, ada nantunya seorang teman. Karena waktu yang sengaja bersediakan untuk guru-guru, ada penerbun di beja pun tak mampu mengatasi masalah. Keuangan kuliah yang menggantikan fikir di dalam sepatu yang sedikit menghubung. Namun semakin lama semakin membuat guru terbuka. Tapi jika entah saja mampu berjalan di bersamnya pada pasir, apa makan dan minum, kenapa aku yang berjalan dari Hongkong. Dikabungan dari Hongkong. Oh gitu ya, yakin gue menghubungnya Hongkong tinggal diperpanjang, dikoles ini, udah bisa menjadi sebuah renungan. Udah bisa menjadi sebuah esai, mungkin sebuah ikustasi, yang pasti bisa menjadi sebuah penulisan. Anda bisa, Hongkong. Jadi pada dasarnya semua kita tuh bisa mengulis. Anda sudah membuktikan itu kan? Nah tinggal nanti memang kemudian, bagaimana setelah saya mampu mengulis itu, bagaimana membuat tulisan saya berisi. Tidak sedang menceritakan hari-hari saya, tidak sedang menceritakan kegiatan-kegiatan saya, tetapi ada satu pesan yang mau saya sampaikan kepada orang-orang, dan mempaca belajar dari orang lainnya. Gitu ya. Itu-itu pada akhirnya sebuah itu. Mana bagian yang diterangkan, mana bagian yang menerangkan. Tidak selalu ekskisit, kadang-kadang kalau tidak membetul rangkaian kalimat seperti itu, tapi jelas sebenarnya kan ada contoh-contohnya. Pantian sudah diberikan pada panggungan, pada panggungan, ada panggungan. Masa. Meskipun dalam tiap generasi di berbagai belan dunia itu, memiliki istilah cara dan budaya yang berbeda. Meskipun dalam tiap generasi di berbagai belan dunia ini, memiliki istilah cara dan budaya yang berbeda. Mana subjeknya? Mana bagian yang diterangkan. Tidak, ternyata baru subjeknya, tidak ada predikatnya, atau mungkin hanya predikatnya. Kita harus berhentikan. Kalau boleh, apa sih yang mau kita sampaikan itu? Dan bagaimana keadaan benda itu? Bisa saya mau ceritakan tentang komputer? Nah, komputer apa? Apa yang akan saya ceritakan tentang komputer itu? Marahkan atau mahalnya, komputer saya warna hitam, komputer saya mahal, itu luka. Tetapi komputer ini tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Karena kalau masalahnya adalah gini. Kata ini membuat lancur. Untuk memperbaikinya, gila-gila tidak ada. Cek-klik. Jakarta akan mengandangkan pameran terbangunan suara muda. Atau kalau mau tetap di, Jakarta, bagaimana memperbaikinya? Akan diadakan. Jadi itu kecermatan kita berpikir sebenarnya. Bisa? Oke, balik nih. Contoh lagi. Ini komposisi, eksposisi, dan krisis rasa. Jadi, pusul untuk pemilik katanya, ada satu. Kemudian tertanya, tentang kemarinan. Jadi, saya komentar ini, apa? Kebiasaannya. Misalnya, susah, marah, atau apa. Itu mumpul hari kita, menulis. Menulis puisi yang, isinya marah, mungkin bisa panjang. Tapi, tidak bisa. Sekali jadi. Kita harus dilahirkan. Karena, bisa juga, bukan itu, wah, saya akan menulis ini, menulis ini. Kamu bisa catat, di dalam jalanan kita. Dan saat kita punya waktu, untuk menulis, maka, ide itu bergaburan keluar. yang sendiri kuas, tidak bisa kita menanam. Kalau kita mau menghasilkan, sesuatu, karya, pasti kita ingin, kalau itu, sampai kegiatan orang lain, kita pasti ingin, itu yang terbaik. Ini tidak sekedar memoles. Rewriting, bukan sekedar memoles. Tetapi, rewriting itu, untuk Anda melihat kembali, apa yang kita tuliskan. Nah, tulisan pertama kita, apa yang lucu, pertama kali kita menulis, kita menetik, selesai, lalu kita membaca orang, itu bisa, kita melihat, dengan mata yang berbeda, rasanya, aku kok berbeda. dari kedua kita. Saya, Aa, tui, tui, humming, CHAUM, N-SU입니다, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.